Intro Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tidore Kepulauan nomor urut 3 Salahuddin Adrias dan Muhammad Jabir Taha. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Rusman dengan didampingi 8 Hakim Konstitusi lainnya pada Senin 15 Februari 2021 di Ruang Sidang Pleno MK. Terhadap salah satu dalil perihal adanya dugaan penyalahgunaan APBD kota Tidore Kepulauan oleh pihak terkait, menurut MK tidak ada uraian yang jelas mengenai bagaimana pihak terkait menggunakan APBD tersebut dalam usaha pemenangannya. Permohonan pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan keterkaitan antara dugaan ini dengan hasil perolehan suara dalam pemilu kada kota Tidore Kepulauan. Selain itu berdasarkan keterangan bahwa selu kota Tidore Kepulauan tidak ada laporan kebawah selu berkenaan dengan transaksi uang yang bersumber dari APBD tahun 2020. Bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut MK tidak ada relevansinya dan tidak mempengaruhi perolehan suara akhir. Dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 13 tahun 2021, Rizal dilimpas selaku kuasa hukum mengungkapkan ada dugaan politik uang yang menjurus pada tindak pidana korupsi melalui anggaran daerah yang indikasinya dilakukan oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tidore Kepulauan nomor urut 2, Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen. Wayu Caksono, Hamdi MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!